Terima kasih. Eh, dua bulan kebelakangan ini memang nge-gym. Setelah nge-gym, gue ada proyek sinetron. Vakum tuh, sorry, setelah nge-gym, badan udah lumayan bagus. Udah ada ototnya lah, walaupun sedikit. Perut juga nggak kotak-kotak banget kan. Tapi setidaknya agak sedikit seling. Setelah ada proyek, tiga minggu, gue nginep di lokasi, kayak seminggu sekali gue pulang, tanpa olahraga, tanpa nge-gym, badan udah hancur lagi, naik lagi dua kilo. Tapi yaudah, bagaimana? Kalau misalkan gue nggak makan di lokasi syuting, lemes, karena kan syuting itu jam 1 selesai. Terus syutingnya memang bener-bener cepat gitu, karena kejar tayang buat Ramadhan gitu. Jadi, ya lumayan memakan energi gitu. Ya, menyiasi hatinya ya, kita harus banyak-banyak makan gitu. Ini udah lumayan sih. Yang dilihat nanti aja lah, gue masih malu. Sekarang udah gendeng. Progresnya jadi ada kelihatan gitu. Memotivasi orang lain. Memotivasi. Jadi, gue belum pernah, gue nge-post, gue tuh nggak pernah nge-post. Nggak pernah nge-post, gue nge-gym. Tapi, ini menurut gue udah lumayan. Kalau kata orang-orang, kata orang-orang teman-teman gue, maksudnya, butuh waktu 2 bulan gitu. Ini cepat sih, Progres. Tapi, untuk seorang, gue gendut lagi nih. Otot tuh udah... Ya, sebenernya sih, bukan niat pengen ngebentuk batang. Nggak ada sama sekali lilai talang. Gue tuh cuma pengen jaga badan dalam arti. Ya, jaga kesehatan. Olahraga kan, itu kan penting bagus gitu. Bukan semata-mata pengen bentuk badan, pengen keren-kerenan, enggak, enggak. Tapi, memang itu bonusnya aja sih. Yang penting gue ke tempat olahraga, gue olahraga, gue kardio, gue ngangkat beban. Kalau memang bentuk badannya bagus, ya itu bonus aja. Tapi, gue juga enggak. Enggak, maksudnya, ngejaga makan banget. Enggak, waktu gue jaman yang nge-gym, gue juga makan nasi sehari 2 kali. Sumpah. Ada target penurunan mulut badan juga? Oh, sekarang turun. Sekarang turun. Gue kan, waktu bentuk badan, 88 kan, 88, 89. Sempat turun 79. Turun 79, sekarang gue lakukan 182 lagi, menurut. Gak pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge? Mungkin ini udah bentuk lagi. Insya Allah, kalau misalkan memang proyeknya udah selesai, ada waktu, olahraga lagi. Ini juga, ya, ya, ya. Ini juga, terus memang, gue minta libur, karena memang, eee, ada, ada temua orang, ada acara, terus juga main bela gitu. Sebenernya gue libur tuh seminggu sekali. Libur itu setiap hari Rabu. Nah, ini harusnya gue minta libur, karena memang ada perluan itu. Sekaligus, yaudah main bola olahraga gitu. Kalau enggak, gue di lokal syuting, sanas, partner kue, yang lain, lagi pada syuting di puncak. Gue nyelibur. Tapi alhamdulillah, dikasih izin sama pihak lapangan, sama, teman-teman dari Kak Antos, Salam dulu, terima kasih. Bang, rambut juga berbeda kali ini, seperti gondolong. Mungkin, memang dari abang sendiri, atau bukan peran? Biar, disangka orang-orang, gue kayak mirip John Wick, lo tau kan? John Wick. Tidak, teman-teman. John Wick, ya. Keren was. Tidak, penampilan beda ya, dari mulai tubuh kurus, hingga rambut yang menunggu. Sebenarnya, enggak, kurus-kurus banget. Ini bawa usia yang tadi gue bilang, bonus aja lah, kalau misalnya memang, badan agak sedikit, ada perubahan. Ya kalau rambut, memang dari dulu, pengen coba deh, pengen panjang. Apa ini salah satu keinginan, dari Maria Fania juga Pak? Waduh. Permintaan. Tapi kalau, kata Maria Fania, Alhamdulillah, ada yang bilang, gue cakep. Kamu cakep, kata rambut panjang, Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Terus support apa aja sih Pak, yang mungkin, selama ini kan kita ngeliat di konten abang juga, abang olahraga bareng, sama Maria Fania gitu. Mungkin ada lagi gak sih, yang kayak Maria, selalu support ke abang gitu. Ya gini sih, intinya gue bikin konten sama Maria Fania, satu sama lain saling support gitu. Itu poinnya. Enggak ada niatan untuk, yang gimana-gimana, tidak ada niat melecehkan. Dalam arti gini, di dalam konten tersebut kan, kalau kalian lihat itu, memang, momentumnya tuh, ya kalau misalkan, orang-orang gak terima ya, ada aja sih orang yang gak terima, wah lu bikin konten kayak gini-gini, tapi ada juga yang menikmati, karena kan Maria Fania kan, pemersatu bangsa, kalau bahasanya ya. Banyak orang-orang yang memang, suka, dengan konten Maria Fania yang seksi, ada juga, ya pro dan kontra itu hal yang wajar, maksud gue, ya Maria Fania kan memang, banyak banget orang-orang yang suka sama Maria Fania, ya notabenya, mohon maaf ya, laki-laki, ya kan, ketika, dia mau bikin konten sama gue, dan gue juga pengen, mau bikin konten sama dia, sama-sama sepakat, dan kita bikin konten, arahnya menuju ke, ya, arah-ara 18 lah ya, yang, tapi gak frontal banget, dengan pakaian-pakaian yang Maria Fania seperti itu, itu memang just konten, gak ada niat yang suruh gimana-gimana, gue juga udah bilang sama Maria Fania, Maria Fania juga mau seperti itu bikin, dan orang-orang juga, ada yang menikmati, ada juga yang tidak, masud-masudnya masih ada pro dan kontra itu hal yang wajar, gitu, kalau gue kan memang, niatnya cuma mau bikin konten, gak ada niat untuk, yang mati-mati. Bisa dibilang, Pak Nani ini sukses juga? Iya, 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 makanya. Gimana bang, ke depannya mungkin akan ada, proyek bareng, selain dari konten ini itu? Maria sibuk, dan gue juga masih ada kerjaan, kalau misalkan memang, waktunya pas, memang kita mau bikin konten lagi, tapi memang, tergantung waktunya, masing-masing. Tapi untuk pertemuan, sering? Kan, sinetren bareng. Jadi, jadi, di langkah syuting juga kadang, bikin konten sama Maria Fania. Suka kualitasnya, Pak? Kualitasnya, sekali doang sih, ngajak Maria makan, waktu itu, kan, daging, bang? Ketemu sama orang tuanya? Oh, belum. Belum, belum, belum. Kalau bisa dibilang, bang, sosok Maria Fania di mana, Indonesia, sebenarnya? Insya Allah, mudah-mudahan, orang-orang yang deket sama gue, pastinya, baik. Nice juga, juga, ya, asik. Banyak medisien juga yang setuju sih sebenarnya, lo, bagaimana? Ya, kan gue bilang, pro dan konten itu pasti ada, banyak juga yang suka, banyak juga yang enggak. Ya, tergantung orang menilainya sih. ke depannya ini bang, kalau misalkan memang hal tersebut, diaminkan sama banyak orang, ya, enggak sih bang udah, dengan cepat ngastep orang tua gitu? Dari kesehatan lah ya. Ya Allah Allah lah. Ya pokoknya, kalau gue sendiri sebenarnya istiara aja sih. Gue juga pengennya, ya, siapa sih yang gak pengen menikah? Itu yang pertama. Apalagi gue suka marah kecil, gue sih pengen punya anak, tapi kan balik lagi. Jodoh, udah Allah yang atur, udah garisannya, udah tangan Allah lah ya, yang atur, udah rahsia lah ya. Gue pengen, nanti juga, kalau misalkan memang gue jodohnya siapa-siapa kan, juga pasti lebih tahu lah ya. Lebih update pasti. Gitu sih teman-teman. Target tuh? Target. Kalau bisa tahun ini, tahun ini. Amin. Kalau tahun depan, ya, ya mudah-mudahan. Tapi kan, ngomong-ngomong, pendamping, mana pendamping gue? Kau selalu. Berarti itu, rumah segala macemnya itu, memang dipersiapkan untuk masa depan banggiri, sebelum banggiri? Enggak juga sih, enggak juga sih. jalanin aja, apa yang gue jalanin itu, enggak. Ya sebenarnya harus penyetar, tapi gue tuh, ya santai, mau diminum. Sambil menyelam, minum air gitu, apa ya bahasannya? Iya gitu lah. Ya, sejalannya aja, kalau misalkan memang ada rezeki, gue bisa beli rumah, beli rumah. Kalau misalkan gue harus nikah, dulu nikah, baru beli rumah, kita kan enggak tahu. Pokoknya ini jalanin itu lah, apa yang gue jalanin itu. Apa karena terlalu banyak milih nih, kriteria-kriteriannya? milih sehingga, kalau gue sih sebenarnya, selagi gue nyaman sama pasangan, selagi gue nyaman sama orang yang samping, gue jalanin itu. Gue enggak memilih sih. Terima kasih.